Terima kasih telah menonton Kemudian masuk ke dalam rumah sasaran dan mencongkel jendela rumah Dari dalam rumah, pelaku kemudian mengambil kunci kendaraan Dan membawa kabur satu unit mobil yang diparkir di garasi rumah Peristiwa pembobolan rumah diketahui terjadi saat pemilik sedang terlelap tidur Pelaku yang disinyalir telah mengincar kemudian melakukan aksi pembobolan Dan saya lihat bapak ada di dalam Tapi saya tidak curiga karena kunci tidak ada Tidak mungkin lah kalau di emaling kunci ada Masih kunci tidak ada Masih harus ada di congkel Jadi dia bisa mengambil kunci gitu-gitu Berarti kemungkinan tahu dong bang Ya itu saya gak mau persangka dulu sih itu urusan penyitik lah Yang pasti dia lain jebol jendela Ngambil kunci mobil Keluar Buka gembok Buka setir Kunci setir Ditinggal kunci setir Yaudah gitu aja sih kejadiannya Ya udah kita lihat Pas saya lihat ada jendela di congkel Nantinya ngambil kunci Saya telepon adek Saya telepon gak pake Adek kan tinggal di Sementara pas ke kejadian Korban langsung melaporkan Tindak kejahatan yang dialami ke polisi Sedangkan kasusnya kini ditangani Kepolisian Polsek Bekasi Selatan Dan Mapolres Metro Bekasi Kota Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada Dan menjaga barang berharga Di tengah situasi yang sulit saat ini Tim Liputan AMTV Melaporkan Terima kasih telah menonton